Proses yang cukup lama, Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya bisa menahan Setia Novanto dan sudah mulai melakukan pemeriksaan terhadap Setia Novanto kemarin setelah ditahan di KPK, di rutan titipan KPK. Dan sudah bersama saya pada hari ini, jurubicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Febri Diansyah, Mas Febri, terima kasih, sudah hadir di studio kami. Ini sudah berhasil akhirnya, kita bisa dikatakan itu drama cukup panjang beberapa hari itu, tapi akhirnya sudah berhasil ditahan. Sudah apa yang sudah berhasil digali dari Setia Novanto? Penahanan lanjutan kita terhitungnya sejak hari minggu ya, hari minggu ketika kita bawa ke rutan KPK. Jadi ditahan 20 hari ke depan di rutan KPK. Karena dalam proses ini kita sudah melakukan pemeriksaan sebagai tersangka itu sekitar dua kali. Jadi ketika kita bawa dari RSCM, kemudian diperiksa dulu di kantor KPK, karena tersangka kan punya hak untuk disampaikan apa saja hak-hak dari tersangka dan kemudian kasusnya secara umum kurang lebih seperti apa. Itu hak tersangka yang kita hormati. Nah pemeriksaan awal dilakukan, pemeriksaan kedua dilakukan kemarin. Meskipun ada beberapa pernyataan dari pihak kuasa hukum misalnya ya, tersangka tertidur atau segala macam. Namun prinsipnya menjawab atau tidak menjawab, bicara apapun juga itu hak tersangka. Dan KPK tentu punya kewajiban untuk tidak tergantung pada statement sangkalan, bantahan, ataupun pengakuan dari tersangka. Jadi itu benar, ada kesulitan dalam pemeriksaan? Bagi kami itu bukan kesulitan, karena pola dan tingkah kalau dibilang seperti itu itu berbeda-beda memang antara tersangka yang satu dengan tersangka yang lain. Ada yang kita tahu juga pengaku sering lupa, ada yang mengatakan informasi tapi tidak semua dikatakan, ada yang diam sama sekali. Dan bagi KPK itu tidak masalah, karena kami yakin dengan bukti-bukti lain yang kita miliki. Sejumlah saksi juga sudah kita periksa termasuk hari ini. Penahanan kemarin sangat-sangat memang diperlukan. Apa yang ditakutkan KPK sebenarnya? Penahanan itu sebenarnya proses yang wajar saja. Dalam setiap penyidikan ketika kita sudah menetapkan tersangka, ketika ketentuan di pasal 21, KUHAB sudah terpenuhi, maka penahanan bisa dilakukan. Apa saja? Yang pertama yang paling mendasar adalah tersangka diduga keras melakukan tindak pidana korupsi. Diduga keras artinya bukti-bukti yang kita miliki sudah lebih dari cukup dibanding sekedar ketika kita menetapkan sebagai tersangka. Jadi relatif jauh lebih solid bukti-bukti yang kita miliki. Yang kedua yang saya kira publik juga perlu tahu, sebelumnya sekitar pada hari Kamis sebenarnya KPK sudah mengumumkan, menerbitkan surat DPO. Daftar pencarian orang, karena memang sejak Rabu kita tidak menemukan yang bersangkutan, meskipun sudah kita himbau berulang kali, kalau memang punya etikat baik, datang saja ke KPK dan menyerahkan diri. Jadi proses itu sudah kita lakukan. Nah ini termasuk salah satu alasan subjektif sebenarnya di alasan penahanan. Dikhawatirkan melarikan diri misalnya, atau dikhawatirkan menghilangkan barang bukti, atau dikhawatirkan mengulangi perbuatan. Jadi salah satu dari itu. Sedangkan alasan objektifnya itu diatur terkait dengan berat ringannya ancaman pidana maksimal. Di atas 5 tahun itu sudah memenuhi syarat objektif untuk dilakukan penahanan. Karena itulah penahanan kita lakukan, sebenarnya kita lakukan sudah sejak hari Jumat ya. Jumat penahanan dilakukan ketika di RAS Medica, kemudian ketika kita bawa ke RAS CM dan ternyata masih dibutuhkan rawat inap, atau perawatan lanjutan, maka tentu secara etis dan dari aspek hak asasi manusia kita juga harus lakukan pembantaran penahanan. Jadi selama dirawat di sana sampai dengan hari Minggu itu dibantarkan. Ada suara kemudian itu hal itu tidak dilakukan terburu-buru pada saat penetapan tersangka yang pertama. Kenapa berbeda sekarang? Tentu saja berbeda ya. Kalau di yang pertama kita lebih banyak memeriksa sejumlah saksi-saksi dulu. Ada seratusan saksi yang kita periksa pada saat itu. Sedangkan pada penetapan tersangka yang kedua, ada faktor putusan para peradilan yang juga harus kita hormati. Setelah seseorang menjadi tersangka, kemudian ada putusan para peradilan, meskipun sejak awal kami sudah hati-hati, tapi tentu kami harus jauh lebih hati-hati dalam penanganan perkara ini. Apa yang ingin kami capai sederhana saja sebenarnya. Agar nanti bukti-bukti yang sudah dimiliki bisa diuji di pengadilan tindak pidana korupsi. Karena itulah kita secara hati-hati menangani dan sampai akhirnya nanti kasus ini terbukti. Jadi bukan karena sudah ada lampu hijau dari istana untuk menahan, kemudian KPK melakukan penahanan ya? Saya kira tidak seperti itu ya. Karena Pak Jokowi sendiri juga sudah mengatakan patuhi saja aturan hukum. Patuhi aturan hukum itu kan bisa mencakup terhadap tersangka itu sendiri. Misalnya pasal 112 KUHAP itu mengatur kalau tersangka atau saksi dipanggil datang menghadap penyidik. Dan juga hukum itu juga ada hukum acara yang berlaku bagi penyidik termasuk juga soal penahanan, pemeriksaan, dan yang lain-lain. Kita bicara tentang pra-peradilan sekarang. Sudah ditetapkan hakimnya, sudah beredar di media. Tanggalnya sudah dikeluarkan 30 November nanti. Apa yang bisa sebenarnya pelajaran yang diambil dari pra-peradilan kemarin sampai kalah pada saat itu? Kalau kita baca putusan pra-peradilan sebelumnya, sebenarnya ada perdebatan hukum di sana. KPK memandang ada ketentuan khusus di undang-undang KPK. Namun sudah lah kita hormati putusan pra-peradilan itu, maka sebagai wujud penghormatan itu kita melakukan penyelidikan kembali. Jadi setelah putusan sekitar pada akhir September ya saya ingat saya waktu itu, kemudian di awal Oktober kita lakukan penyelidikan kembali. Kita panggil beberapa orang untuk minta keterangan termasuk yang jadi tersangka saat ini atau SN, kita panggil dua kali sebenarnya. Tapi tidak datang. Tidak datang. Karena di penyelidikan kan kita tidak bisa melakukan upaya paksa atau sejenisnya. Kemudian setelah bukti permulaan yang cukup kita tingkatkan ke proses penyidikan. Ini salah satu bentuk kita mempelajari betul putusan pra-peradilan sebelumnya. Meskipun memang kita berpatokan pada pasal 44 undang-undang KPK yang mengatur kalau KPK sudah menemukan bukti permulaan yang cukup di tahap penyelidikan. Bukti permulaan yang cukup ini minimal ada dua alat bukti. Sama persis seperti pasal di KUHAP yang mengatur tentang tersangka. Jadi seseorang menjadi tersangka itu dengan basis minimal dua alat bukti tersebut. Maka kita sudah tinggalkan ke penyelidikan dan ada tersangka di sana. Itulah yang kita proses saat ini. Jadi kalau ditanya perbedaannya tentu saja saat ini kita jauh lebih hati-hati. Meskipun sebelumnya kita juga sudah sangat hati-hati. Dan yang kedua sekarang juga sedang kita pelajari sebenarnya putusan permohonan pra-peradilan yang diajukan yang kedua ini. Termasuk salah satu alasan yang mungkin bagi sebagian kalangan akademisi atau ahli hukum pidana ini akan jadi pertanyaan yang serius. Ketika dikatakan KPK tidak bisa menetapkan kembali SN sebagai tersangka karena ada prinsip nebis ini idem. Setahu saya dan dari banyak diskusi yang kita lakukan, nebis ini idem itu dipahami sebagai seseorang tidak bisa dituntut untuk kedua kali. Kalau sudah ada vonis yang berkekuatan hukum tetap, tentu saja berbeda dengan proses pra-peradilan yang hanya membatalkan proses formilnya saja. Apa iya karena proses formilnya dibatalkan kemudian seseorang bisa lepas, bebas atau tidak bisa diproses secara hukum lagi? Tentu tidak. Mas Febri sebenarnya optimisme seperti barusan itu juga saya dapatkan ketika Kepala Birohukum KPK diwawancara sebelum pra-peradilan yang pertama. Pada saat itu jurnalis sudah menjabarkan, Pak ini saksi-saksinya sama dengan Hadi Purnomo pada saat itu. Kemudian polanya juga mirip dengan pola yang dilakukan oleh Budi Gunawan saat itu. Juga membahas tentang laporan hasil pemeriksaan LHP BPK terhadap KPK. Pada saat itu optimis tidak akan kalah, tapi toh akhirnya kalah juga. Jadi sekarang itu tidak boleh terulang tentu saja. Harapan banyak orang jangan kalah lagi. Harapan banyak orang itu sama dengan harapan KPK. Kenapa kami optimis? Karena kami yakin betul dari aspek hukumnya. Saya tidak tahu kalau ada faktor non-hukum di luar ini, kita juga tidak bisa menduga-duga hal tersebut. Tapi secara hukum kita yakinkan, contoh yang paling sederhana kalau bicara tentang apakah bukti dalam perkara sebelumnya itu bisa digunakan. Menurut proses di peradilan yang pertama itu tidak boleh digunakan. Tapi coba baca putusan pengadilan TPKOR dengan terdakwa Irman dan Sugiyarto. Dalam kasus KTP Elektronik, ada lebih dari 6.000 bukti yang disebutkan di sana itu digunakan untuk perkara lain. Putusan pengadilan loh yang bilang seperti itu. Sementara di sisi lain ada yang mengatakan dan itu jadi dasar misalnya KPK kemudian di kalahkan dalam peradilan. Bukti-bukti sebelumnya tidak bisa digunakan. Logika seperti apa yang bisa menerima bahwa itu misalnya bisa kita lihat menjadi faktor satu-satunya dari aspek hukum yang menyebabkan KPK kalah. Tentu itu jadi pertanyaan yang serius. Selain itu, kasus KTP Elektronik ini bukan dilakukan oleh satu atau dua orang. Tapi diduga dilakukan oleh banyak pihak sehingga ada sejumlah orang yang diduga bersama-sama melakukan korupsi. Mana mungkin perbuatan yang bersama-sama buktinya harus sama sekali berbeda antara satu dengan yang lainnya. Sulit sekali mencari dasar teori hukum, dasar pasal-pasal di aturan hukum yang ada untuk membenarkan logika bahwa bukti yang lama tidak boleh digunakan untuk tersangka yang lain. Tapi sudah lah kita hormati putusan peradilan itu karena memang itu putusan pengadilan dari produk kekuasaan kehakiman. Bagi KPK sebagai institusi penegak hukum tinggal kami lakukan koreksi-koreksi jika ada memang kekeliruan dan juga tetap mematuhi aturan hukum yang berlaku. Karena itulah kita kembali menetapkan tersangka baru melalui proses penyidikan yang kedua ini. Apakah kemudian sulitnya meminta keterangan dari Istiano Vanto itu bisa dianggap sebagai pola untuk mengulur-ulur waktu lagi? Karena kan bagaimanapun penahanan sampai 6 Desember, pra-peradilan 30 November. Kalau melihat polanya apakah Anda melihat ada pola yang sama yang akan digunakan tersangka SN ini agar bisa nanti menahan gerak KPK? Kalau bicara batas waktu penahanan di proses penyidikan itu ada 120 hari sebenarnya. Kita baru melakukan penahanan di 20 hari pertama. Tapi orang tentu bertanya-tanya, bukankah ada proses pra-peradilan yang jadwalnya adalah 30 November 2017 sekitar kurang dari 10 hari lagi. Nah tentu itu juga menjadi pertimbangan KPK karena itu pimpinan menugaskan secara paralel ada dua tim yang berjalan. Pertama tim Biro Hukum untuk mempelajari substansi pra-peradilannya. Yang kedua tim di bidang penindakan yang akan bicara, yang akan mendalami substansi atau materi pokok dari kasus ini. Dan kita tentu harus semaksimal mungkin untuk menguatkan bukti-bukti yang ada secara terus menerus. Oke. Sadarkah sekarang KPK sudah membuat gaduh Republik ini? Kepala Ketua Dewan Perwakilan Rakyat ditangkap. Dengan cara yang seperti itu rumahnya didatangi, digeledah. Yang juga menjadi Ketua Umum salah satu partai politik terbesar. Memang bukan ranah KPK untuk masuk ke dalam ranah politik di sini. Tapi ini adalah kegaduhan yang KPK bikin saat ini. Sebenarnya kalau itu disebut kegaduhan itu tidak perlu terjadi. Kalau ketika kita panggil yang bersangkutan datang. Datang saja secara baik-baik, kalau memang ada bantahan, sampaikan pada penyidik, pasti semuanya akan berjalan dengan sangat baik. KPK tentu punya tugas. Ada satu prinsip paling dasar yang harus dipegang oleh penegak hukum yaitu konsep equality before the law. Seseorang mungkin punya jabatan yang tinggi, punya posisi yang terhormat baik dari aspek sosial ataupun dari aspek jabatan secara resmi. Tapi di mata hukum mereka semua sama. Ketika ada pejabat tertentu di level menengah atau level bawah kita proses dengan hukum acara yang berlaku. Apakah kemudian orang-orang yang berada pada posisi lebih tinggi itu kebal hukum? Tentu saja tidak. Dengan basis berpikir inilah, maka kita melakukan segala upaya yang dimungkinkan menurut hukum. Makanya kita bilang seharusnya kelelahan minggu yang lalu itu tidak perlu terjadi kalau orang-orang yang dipanggil oleh KPK, baik sebagai saksi ataupun sebagai tersangka, itu datang ke KPK dan menghadap penyidik jelaskan apa adanya. Kecuali memang ada alasan yang tidak bisa dihindarkan. Kita tahu misalnya Pak SN itu dipanggil sebagai saksi untuk tersangka ASS sampai dengan hari Kamis itu empat kali. Itu sebenarnya panggilan terbanyak yang sudah diberikan. Artinya kalau kita bicara tindakan secara persuasif semuanya sudah kita lakukan. Pemanggilan sebagai tersangka memang satu kali. Namun dalam proses penyelidikan kita juga sudah memanggil, menyampaikan surat undangan glorifikasi dua kali. Dan sebelumnya ada sejumlah panggilan lain yang juga tidak dihadiri. Kalau kita total ada sekitar 11 panggilan yang pernah disampaikan oleh KPK. Justru yang menarik di panggilan pertama yang bersangkutan datang ke KPK. Tanpa alasan yang menurut kami mengadang-adang ketika mengatakan anggota DPR itu punya hak imunitas. Apa iya? Sangat kooperatif justru ya. Hak imunitas digunakan untuk seolah-olah memproteksi ada wilayah-wilayah yang tidak bisa disentuh oleh hukum. Tapi bagaimanapun sekarang Mas Febri, sudah ada perlawanan yang luar biasa gencar dari kolega Stiano Fanto di DPR. Salah satunya dari Wakil Ketua DPR, Fahri Amsah. Kita lihat pernyataan berikut. Ini adalah kasus besar, merupakan grand corruption. Ini akan tentu akan disangat dinantikan oleh masyarakat. Ini kasus akan betul-betul kami dalami, KPK akan bekerja sama dengan semua pihak. Kalian nggak muntah dengar kata-kata gitu. Saya udah mau muntah. Kita dibohongin terus ya, memang bangsa kita kan nasibnya. Tanggapan Anda Mas Febri? Terkadang sebenarnya hal-hal yang seperti itu tidak perlu ditanggapi. Tapi mungkin sebagai hak publik kita perlu jelaskan bahwa ada pihak-pihak tertentu yang saya tidak tahu persis apakah sudah membaca dakwaan misalnya, atau mengikuti proses persidangan, atau hanya bicara berdasarkan imajinasi tanpa fakta-fakta yang jelas. Saya tidak tahu apakah itu juga terjadi pada beberapa orang kali ini yang menyampaikan komentar-komentar terkait dengan penanganan kasus KTP. Menarik bicara imajinasi, karena orang yang sama juga menuduh KPK, kasus korupsi KTP elektronik ini hanya hayalan. Justru itu yang harus dibuktikan di proses persidangan. Apa yang bisa disampaikan, misalnya untuk dua orang terdakwa dalam kasus KTP elektronik, itu sudah difonis bersalah sampai di tingkat banding. Nah apakah putusan pengadilan ini hayalan? Dan saya tidak tahu bagaimana definisi hayalan menurut orang-orang tertentu tersebut. Tapi yang pasti KPK tentu fokus pada proses hukumnya. Kita sudah ajukan bukti, ada lebih dari 100 saksi yang kita ajukan di pengadilan, lebih dari 6.000 barang bukti yang kita ajukan di pengadilan, termasuk dokumen juga, ada bukti petunjuk juga, dan juga ada sejumlah pihak yang mengembalikan uang termasuk terdakwa yang kita proses ini. Jadi dari aspek bukti sebenarnya sudah sempurna bukti yang kita ajukan. Dan sudah difonis bersalah. Dugaan kerugian keuangan negara 2,3 triliun itu adalah fakta hukum yang kemudian masuk dalam pertimbangan hakim dan dinyatakan terbukti oleh hakim. Apakah itu hayalan? Saya tidak tahu siapa yang berhayalan. Apakah Setia Novanto sekarang adalah tersangka yang paling sulit yang pernah ditangani oleh KPK? Kompleksitas penanganan perkara dan juga kalau bicara soal kesulitan, itu ragamnya berbeda-beda. Ada tersangka yang kita proses itu kesulitannya pada sulitnya mencari yang bersangkutan karena kabur ke luar negeri. Ada sampai beberapa negara itu kita cari. Kebetulan ia juga punya posisi politik yang kuat pada saat itu karena masih menjadi bendara umum di partai yang berkuasa ketika itu kita tangani. Tapi ada juga tersangka yang kompleksitasnya, kasusnya lebih tinggi karena kesulitan kasusnya itu sendiri. Ini tentu juga jadi tantangan bagi KPK. Namun ada juga tersangka yang beralasan macam-macam untuk tidak bisa datang ke KPK termasuk alasan sakit. Nah tentu itu menjadi tantangan bagi penyidik untuk melihat lebih lanjut. Dalam konteks yang sekarang kita tangani, kalau ada alasan sakit yang digunakan, ya sudah kita kerjasama dengan IDI. IDI punya komitmen yang cukup kuat waktu kita diskusi kemarin, kita sudah punya MOU juga. Kalau ada yang mengaku-ngaku sakit atau mengatakan sakit, tentu kita uji. Nanti kita lihat apakah orang tersebut fit to stand in trial, ujungnya begitu, atau di tahap awal fit to be questioned. Jadi bisa ditanya atau bisa dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut. Dan apa yang terjadi di minggu ini itu pelajaran berharga bagi semua pihak bahwa KPK dan IDI punya kerjasama yang sangat baik. Jadi Anda tidak akan bisa untuk misalnya menggunakan alasan sakit atau alasan sejenisnya. Kecuali benar-benar sakit secara kemanusiaan dan itu kita juga harus menindaklanjuti. Apakah ini perkara tersulit, KTP elektronik? Banyak politisi, birokrat, lintas partai, partai-partai besar, penguasa juga ada? Saya kira tidak juga ya. Relatif lah. Pada dasarnya semua perkara itu pasti sulit. Namun kesulitannya bisa berbeda-beda. Nah kebetulan memang perhatian publik sangat tinggi untuk kasus ini. Dan saya kira itu bukan hanya soal kasusnya. Tapi soal kepentingan publik yang sangat luas di sini. Bicara soal pendaftaran administrasi kependudukan, kita tidak bicara lembar plastik yang segi 4 itu dulu. Tapi bicara administrasi kependudukan, ini kan soal kepentingan yang jauh lebih besar. Bagaimana negara ini bisa mengelola warga negaranya, hak-hak warga negaranya terjamin karena identitasnya tidak ada yang palsu, dalam proses politik ketika pemilu tidak ada pemilih ganda dan segala macam. Ini kepentingan yang jauh lebih besar sebenarnya yang ada persinggungannya dengan kasus korupsi. Dan ternyata kita temukan dugaan kerugian keuangan negaranya itu atau dugaan aliran dananya itu hampir setengah dari nilai proyek. Ya, ya. Sangat luar biasa. Dakwaan semuanya sudah kemudian terbukti di persidangan, Irman dan Sugiharto. Kemudian nama-nama yang disebut itu artinya juga kuat dugaan, menerima. Nama-nama yang disebut dalam persidangan itu. Setia Novanto sudah ditangkap salah satunya. Artinya dalam beberapa waktu ke depan, KPK juga akan terus membuat kegaduhan ketika menangkap para politisi dari grup politisi, kemudian grup birokrat, dan beberapa kelompok lain? Tidak akan terjadi kegaduhan kalau pihak-pihak yang kita panggil itu datang dengan baik. Dan tersangka-tersangka baru akan segera ditetapkan? Tersangka akan kita tetapkan, akan kita sampaikan informasinya, begitu sudah ada bukti permulaan yang cukup. Jadi minimal dua alat bukti itu tetap menjadi rujukan utama bagi KPK. Saya terakhir, apakah ini merupakan salah satu strategi KPK? Menangkap atasnya dulu, kemudian memangkas akar-akar hingga ke bawah? Ada banyak kritik sekaligus harapan pada penegak hukum. Jadi bukan hanya pada KPK, pada penegak hukum secara keseluruhan. Karena di alam bawah sadar mungkin sebagian dari kita itu berpikir bahwa yang atas tidak mungkin akan kena. Toh ada gium seperti pisau yang tajam ke bawah, hukum seperti itu, diasumsikan seperti itu. Nah KPK tentu harus membuktikan bahwa ada gium yang berkembang secara umum itu tidak benar, karena hukum tidak demikian. Siapapun yang bersalah harus diproses, namun tentu kita harus hormati hak-hak dari orang-orang tersebut, termasuk prinsip peraduga tak bersalah. Apakah atau jangan-jangan ini salah satu strategi KPK untuk menunjukkan kekuatan KPK yang atas saja sudah tertangkap? Jadi yang bawah-bawah, jangan macam-macam. Ada maksud untuk memberikan pesan seperti itu? Saya kira kekuatan itu tidak perlu ditunjukkan. Kita bekerja saja. Yang kita minta sederhana saja sebenarnya. Ketika KPK bekerja, ketika institusi penegak hukum bekerja, tolong kami jangan diganggu. Oke. Dengan cara apapun. Karena kalau ada gangguan-gangguan yang memenuhi klausul obstruction of justice, maka itu ada ancaman pidananya. Baik, terima kasih. Juru bicara KPK, Mas Febri Diansyah. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Terima kasih.